Hai orang yang meninggalnya karena santet katanya bakal masuk surga karena semua doanya suaranya tertutup lagi penamut kenapa ya bukan Oh iya orang yang meninggal karena disantet katanya bakal masuk surga karena semua dosanya ditanggung yang nyantet ya enggak enak menak menak mudah itu ya kena santet ya yang masuk surga itu orang iman bukan orang kena santet terus masuk surga orang tertimbun batu masuk surga ya bunuh diri aja di bawah gunung meletus ya karena ya karena sisanya itu ya nggak ada hubungannya mati santet atau enggak mati di santet kalau enggak iman yang enggak selamat karena keselamatan tuh hanya di sisi Allah saja kalau begitu ya orang enggak butuh iman enggak butuh dekat dengan Allah kalau disantet bisa masuk surga ya saya mati di santet aja enaknya ya sama orangnya kan enggak 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 ya sama orang lain enggak punya perasaan yang lain gitu ya ya enggak apa-apa enggak salah enggak salah ya enggak apa-apa salah ya enggak apa-apa enggak apa-apa enggak salah dan enggak salah itu kan proses kehidupan dunia tapi hubungan dengan Allah kan yang menjadikan selamat atau tidaknya seseorang jadi beda yang namanya keselamatan di sisi Allah dan keselamatan di sisi manusia itu beda tempat kembalikan ke Allah bukan kepada manusia ketika menyangka keselamatan tuh di sisi manusia kalau enggak disantet namanya selamat ya belum tentu kalau matinya enggak iman tua lama-lama kena penyakit terus mati eh enggak punya iman masa selamat enggak kena santet loh itu paham Bu Ani paham terima kasih Oke Pak Yul Halo Tulung Agung Halo 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 Halo, ini kurang dikit mau tanya ini. Ini kalau kita sudah pasti iman kepada Allah sampai mati. Tapi pada saatnya di sana, ini apa yang membedakan yang iman takit dan tidak? Dan apakah nanti di sana tempatnya apa juga beda? Mohon penjelasan. Iman apa? Iman Tauket? Kalau kita sudah beriman seperti ini kan pasti masuk surga. Nanti yang membedakan antara yang iman dan tidak iman. Jadi penawuk gimana nanti? Mohon penjelasan. Oh, begini. Iman kan harus utuh. Yang namanya iman kan rasa percaya kepada Allah. Percayanya itu sampai menjelang ajal apa tidak. Percaya kalau Allah menyelamatkan. Bukan percaya Allah itu maha, tapi tidak yakin dirinya selamat. Nah disitulah karena keimanan rasa percayanya kepada Allah. Akhirnya orang yang percaya berani mempercayakan keselamatan kepada Allah. Menyerahkan keselamatannya. Biarkanlah Allah yang menyelamatkanku. Bukan aku menyelamatkanku. Begitu. Ketika menjelang ajal orang yang imannya tidak sempurna. Itu cacat. Kembalinya kepada apa yang dia sangka bisa menyelamatkan selain Allah. Terima kasih Gus. Oke. Jadi ketika roh dicabut dari jasad. Itu guncangan terbesar manusia. Tidak terguncangnya itu loh. Ikhlas apa tidak. Bahwa itu kembali kepada Allah. Kalau tidak ikhlas berarti dia guncang. Nah kegoncangan itulah yang dibawa sampai mati. Matinya mengambang. Tidak ikhlas. Nah ketidak ikhlasan itu tidak ikhlasnya karena apa. Ya disitulah yang menemani. Itu bingungnya kok. Karena apa. Yang disangka dulu menyelamatkan apa. Disitulah dia akan tertipu. Dengan apa yang dia sangka bisa menyelamatkan. Kalau yang beriman, yang kafah, yang dibawa sampai mati. Hidupnya mulai dari dunia sudah ikhlas dipercayakan kepada Allah. Ketika mati menjelang dijemputnya ajal. Itu ikhlas kembali kepada Allah. Lah keikhlasan dulu ketenangan jiwanya dalam menjemput kematian. Disitulah kebahagiaan yang abadi dia terima. Ya seperti ketika saya menundukkan kepalanya orang-orang itu kan penyerahan diri secara utuh. Sampai tidak terasa kalau dia masih hidup. Kalau sudah lepas. Ikhlas kan lepasnya. Gitu Pak Yul. Oke terima kasih. Oke Alhamdulillah. Eh jam berapa ini? Oh. Tidak terasa ternyata sudah hampir jam 12. Masih ada waktu Gus. Oh iya. Oke. Eh geluso-geluso. Mana Pak Haji Yaman? Oh barusan. Tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan ya. Terus dari pagi. Iya. Ini SMS saya Pak Haji Yaman. Ibu Haji Muniri satu pertanyaan lagi. Mungkin ada yang mau disampaikan. Silahkan. Bu Haji Muniri itu paling kalau bertanya kapan saya ke rumahnya. Bu Haji Muniri, Surabaya bagaimana? Ini Mas Harif SMS. Kasih Pak Sukar aja setan-setannya biar dipaster dijadikan tembok bangunan. Mas Harif. Dibuka speakernya Bu Haji Muniri. Dibuka." Jitu Acay ya. Banyak lagi Gus. Oh iya. Satu pertanyaan lagi silahkan. Gus Apakah Apakah ada Gus Peraturan aurat di dalam Al-Quran Tentu aurat laki-laki dan aurat perempuan Oh perempuan Oh aurat Yang namanya Aurat Kok saya enggak tahu Yang saya tahu itu Cuma Jangan membuka Sesuatu yang Orang lain menginginkannya Untuk melihat Jadi Peraturan Aurat itu Menutup dari sesuatu Yang orang lain Menginginkan Yang tidak Engkau ridhoi Namanya aurat Itu kan banyak Di surat Anur Kadang kalah di Di Anissa juga ada Paham bukus nul Menutup sesuatu yang orang lain Menginginkannya Sesuatu ya dipikir dewe lah Berarti Penjabaran Yang ada di dalam hadis itu juga Mengambil dalam Al-Quran Enggak Gus Apa Karena Suatu pembiasaan Yang terjadi di dalam masyarakat Karena seringnya terjadi Yang negatif-negatif Sehingga Bisa Mengeluarkan Hadis gitu Gus Kalau itu ya Enggak tahu Hadisnya Yang penting saya paham Di Al-Quran itu Ya maksudnya Ada hubungan dengan Al-Quran kan Seperti itu Gus Penjabaran-penjabaran Tentang aurat itu Gus Ya bisa jadi Karena saya enggak tahu Jadi Segala sesuatu Yang orang lain Menginginkan itu Bukan Namanya orang lain itu Bukan Yang engkau relakan Ketika melihatnya Menginginkan Ya tutupi Kalau Ada orang yang Pengen melihat Wajahmu Karena kecantikanmu Berarti ya tutupi Wajahmu Jangan diumbar Kalau orang lain Menginginkan Kalau enggak Ya enggak apa-apa Jangan Membuka Misalkan Kepemilikanmu Kepada orang lain Yang orang lain Menjadikan iri Untuk menginginkannya Itu juga termasuk Wilayah aurat Jadi Dipahami secara Luas dan sempitnya Bagaimana Jangan Terkotak-kotak Dalam memahami Aurat Paham Buku Snul Oke Oke Ya Saya pahami Mungkin itu Suatu Yang sering terjadi Di Dalam masyarakat Sehingga Timbullah Paham Tidak memakai Apa itu Injak Masker itu Gus ya Oh Menjadikan Berarti belum paham Sebenarnya Raudol Kalau paham Berarti dilepaskan Pemahamanmu Yang lama Terus dimasuki Pemahaman yang baru Untuk perilaku Ambil sikapnya Ambil sikapnya Sudah paham Tapi Masih memakai Pemahaman yang lama Berarti Kamu belum bisa Menjadi perilaku Dari apa yang Kau pahami Yang saya terangkan Ambil sikap Tempat Ambil sikap Iya Kalau hanya dipahami Nanti menjadi Omongan Padahal yang saya inginkan Menjadi perilaku Bisa Diterima Dengan hati Oke Gus Pak Tepun Kami-kami Gitar Apa Suatu yang dibuka Kalau terlihat Oleh Pak Sukar Berkeinginan Ditutup Nah Nanti 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 Kau Pak Didi Mau menjelaskan Tentang Sikap Sikap Aurat Pak Didi Al Mukowram Jangan duduknya udah buka aurat itu. Jadi Zoom ini bukan hanya ajang ilmu tapi ajang silaturahmu juga. Ketika ada yang bercanda jangan ada yang tersinggung. Adanya Zoom bukan hanya ajang ilmu. Kalau ilmu sudah tidak dibutuhkan. Karena apa? Orang iman itu sudah paham ilmunya iman. Karena sudah menempati keimanan. Ajang silaturahmi untuk paling berkata. Kalau mau tanya selanjutnya. Kalau mau tanya selanjutnya. Halo? Halo. Kita mau video yang nggak buka. Ya, ada remah. Ada remah. Ada remah, Gus. Ada remah. Ada remah. Ada remah. Ada remah. itu bukan ajang ilmu tapi ajang untuk saling bercanda semuanya bisa diterima dengan berbagai macam candaan gitu Pak Sukar betul betul kalau sudah bisa bertemu bareng-bareng Pak Sukar itu gagal paham itu masalah itu gagal paham sebentar lagi ayam banget ayo semakin malam semakin serius Pak Sukar ini harus dimandiin kembang Pak Sukar mandi lagi udah diminum sawit mite malah sawit mite halo Pak Muniwi saudara semua yang ke arah Subang dipersilahkan oleh beliaunya Abah Romo Ryo di sana siap wang elmen lewat tol keluar kali jati ya Pak Ryo keluar Subang Pak keluar Subang oh ya Subang Lembang wah Alhamdulillah langsung kelembang Bandung adus pokoknya lah Pak nanas ada nanas ada mampir eretan Pak kopi nanas ada ayo mangkat Pak Sukar lanjut ya nanti mampir eretan itu aurat itu gak lewat eretan gak lewat itu aurat itu auratnya daerah Subang yang jaga aurat namanya Pak Adiaman Adiaman mana sih terus keterangannya Pak Siyad itu sendiri Gus apa saja Gus keterangan Pak Siyad luas ya Pak Siyad Pak Siyad atau Pak Siyad Pak Siyad itu apa tuh ayatnya ayat Pak Siyad itu apa walah taklo buzina janganlah engkau dekat-dekat dengan gina itu Pak Siyad kecil lain itu yang kecil-kecil gak ada yang kecil-kecil kan dolim yang lainnya kan fasek fasek itu kan rusak artinya ayat dolim ayat munafek ayat fasek ayat apa lagi kafir, iman, dolim, fasek, munasek itu kan semuanya maksiut kalau Pak Sukar yang jawab tuntas nih al-mukarum Aryo itu mau fasek mas Eko kok gak terlihat ya your network bandwidth is low jaringannya lemah kukusul ya dengan rian usia 17 ayo aww ayu itu ayatnya tadi guratan-guratan kecantikannya kan masih terlihat ayo saya tanya buku me orang orang memuji-muji itu apa yu memuji kan karena kejujuran kan boleh kan khawatirnya 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 yang dipuji punya penyakit A itu gak tahu saya kalau disitu punya penyakit kan penyakitnya bukan pada saya kan gak itu mancing-mancing buku buku-buku ngasih itu namanya sodako saya kan gak tahu usul itu kena penyakit atau enggak kan gak tahu kalau saya kan yang saya lihat itu kan saya jujur mengungkapkan Pak Ngapunten ya buku Snul oke biasa mawankus oke 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 yang gak boleh itu kan memuji untuk suatu maksud berarti disitu mempunyai udang dibalik batu atau maksud tertentu selain dari kejujuran keikhlasannya tolak ulbalak asodakotu tolak ulbalak benar asodakotu asodakotu lidaf ilbalak sodakotu untuk mas pak syukar mas pak syukar dalilah sodakotu sodakotu yang mana sodakotu maksud untuk aman yang mana gerangkat Terus Terangkat Pak Sukar Terus 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 Kalau kepingin Nyampe Kenjenengan Warang dudur sing wake Gue seneng paling kus Oke Was Alhamdulillah Muka-muka Kusya Allah Ngijabai Kusya Allah Kusya Allah Kusya Allah Semua Bisa Bercengkerama Bersilaturahmi Dengan Hati yang saling terbuka Dengan keikhlasan Dan Berbahagia Ngatan buku senul Informasi Gus Oke Itu yang Arya Bunsunegoro Nanti tanggal 20 Ngumpul Kalau mau Di Mbalen 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 Terpaling Pasang Terpaling Pasang Terpaling Diangkut Itu Juga 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 Karpet Merah Jangan lupa 20 Februari Rencana Oke Oke Siap Siap 20 20 Minggu Pahing di Tulungagung Oh Ya Siap 20 Minggu Pahing di Tulungagung Nanti kita makan makan di Bucunegoro Oke Pokoknya Kalau Makan ini Rawon Rawon Yes Rawon Rawon ini Mesti Daging mateng Daging mentah Daging mentah Daging mentah Pak Soekar tuh Maksius Silidius Oh Oh Alah Bestialah Ayo 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 Saya Serahkan Kembano lagi Ya Ini Ditutup Gitu Gitu Agus Saya Akhiri Dari pertemuan Zoom kali ini Ini Adalah Ajang Silaturahmi Ajang Dari Saling Bertegur Sapa Bercengkerama Diantara Saudara-saudara Semua Sebagai Bukti Bahwa Semuanya Bisa Menerima Dari Candatawa Masing-masing Saudara Walaupun Belum bertemu Tidak Menjadikan Sakit hati Siapa yang merasa Sakit hati Disitu Saya yakin Dia mempunyai penyakit Di dalam hati Sakit Mudah-mudahan Mudah-mudahan Semua Saudara-saudaraku Bisa menerima Apa adanya Dari Candatawa Saudara-saudara Yang lain Dan saya yakin Allah memberikan Telunggaran Pada hati Saudaraku Semuanya Amin Jangan Jangan pernah Merasa jauh Dari Allah Dalam Setiap Hari-hari Kehidupan Yakinlah Allah Bersamamu Yakinlah Allah Selalu Menjagamu Yakinlah Selalu Bersandar Kepada Kemahalan Allah Yakin Keselamatan Kebahagiaan Keteraman Ada Di depanmu Di dalam Hari-hari Keimananmu Maju Telus Pantang Mundur Terima kasih Terima kasih Sampai mati Sampai mati Sampai mati Dan saya Saya akhiri Izin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Yang telah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Masih 54 Mungkin Mungkin kami Selaku tim Pelaksanaan Zoom Apabila ada Kekurangan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Wabillahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih telah menonton!